Bagaimana pasangan yang baik untukmu? Dia sengaja berarti kilang selama dua bulan ini sama aku. Dan tujuan dia kilang itu adalah karena mandian dengan putus dari aku. Kok tiga sekali ini mereka giniin aku? Padahal aku sama apa sama mereka? Ini yang lu bilang kalau dia masih sayang sama dia ya? Ini yang lu bilang kalau dia jadi bisa untuk kebagian dulu. Kapan bisa dengar kata saudara-saudara? Sama berawal karena cinta. Biarlah cinta yang mengakhiri. Harusnya Esther di sini ya bahagia untuk ngejalanin ini semua. Tapi Esther gak bahagia. Kenapa? Karena rasa cintanya dia yang terlalu dalam sama orang yang salah. Lu gak layak mencinta lagi sama dia. Karena untuk kehilangan lu bukan sebuah kesedihan buat dia. Tapi sebuah kebanggaan. Ya udah mau suara ini. Yuk pulang yuk. Iya. Aku yang nganterin ya. Yuk. Terima kasih ya. Iya. Dia tuh kayak gini. Apa lu bisa ngafi gitu? Dia gak apa-apa ngeliat lu kayak gini ya. Karena aku pikir dia tuh sayang sama aku. Aku gak tau dia sampe sejati. Dia sekarang kenyataannya apa? Kenyataannya emang gak sayang sama kamu. Kalau dia sayang dia gak tau kamu sih. Udah kan? Udah kan? Dengar kan? Apa? Terus apa sekarang? Udah gak bener ini? Udah putusin lah ya. Aku liat kamu masih belum bisa kalau misalnya untuk melepasin dia. Kamu mau apa-apa? Kenapa gak bisa untuk melepasin orang yang happy dan juga gak berserah. Dia gak berserah perasa dia ngutusin hubungannya sama lu. Itu sahabat elunya juga di sana. Dan ini enak bagian dari rejalannya dia juga gitu loh. Ya coba. Ntar aku ngomongin dulu deh sama dia. Gak, 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 gak. Udah ini udah gak bener ter. Apalagi mau kupertanin. Kalau abang gak sayang sama kamu gak akan kembali kayak gini kita. Mau gak mau ya kita harus mengikuti dulu alur perasaannya si Esther ini. Kenapa? Karena dari situ mungkin kita akan bisa masuk lebih dalem lagi ke perasaannya dia. Supaya kita juga bisa bilangin dia lebih dalem gitu loh. Soal apa yang dia perbuat ini sebenarnya salah. Gak, coba paham perasaan dia juga. Gak, Gak, Gak. Gak, Gak, Gak. Gak, Gak, Gak. Gak, Gak, Gak. Oke, yaudah. Oke ini mungkin aneh juga buat lu kenapa ada sahabat lu di sini gitu loh dalam permasalahan ini gitu. Kalau emang lu mau untuk mencari tahu kebenarannya seperti apa dan kenapa ini semua bisa terjadi, yaudah. Lu ajak sahabat lu ini ketemu dan juga si cowoknya lu ini untuk ketemu. Bisa langsung kita putusin aja lu. Oke, yaudah. Gak, 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 Gak. Gak, 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 Gak. Gak, 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 Gak. Untuk mendapatkan kejelasan dari mereka berdua, ajak mereka untuk ketemu. Tapi dengan syarat di mana kamu terus harus ada. Saudaranya lu harus ada. Tapi dari situ kamu juga harus bisa dilihat dan nilai gitu. Apa yang harus kamu lakuin nanti? Gimana? Ya. Besok kita jemput kamu dan nantinya perasa ketemuan kita ada di tempat kamu terus kamu lakukan penyintaan di situ. Dan kamu tanya semuanya. Tapi dari sekarang kamu harus tahu ini cowok gak layak untuk kamu. Ya. Biarin dia bener-bener ngerasa puas dan ngerasa yakin sendiri gitu. Kalau cintanya ini memang cintanya yang salah. Gak apa-apa dia kalau memang pengen untuk memastikan itu. Geng, saat ini gue gigi Fatar dan juga beberapa aku dari tim atau tanggal mutus yang lain. Menuju ke rumah saudaranya Fatar lagi untuk menjemput si Esther. Karena Esther ngabarin kalau dia akan ketemuan dengan si Ramona juga Tio. Kita tahu gitu loh Tar. Ini orang kalau udah selagi jatuh cinta gitu. Emang susah untuk diomongin gitu. Susah untuk dinasehatin gitu loh. Jadi ya lu mungkin sebagai keluarga emang udah ngerasa panas banget. Dan juga emosi banget di sini gitu. Tapi kita coba untuk ngertiin perasanya. Iya sambil kita juga ngasih pengertian juga ke dia gitu loh. Iya. Mesti pelan-pelan gitu loh. Nah itu dia. Masalahnya udah berorang uang. Nah iya iya. Gue ngerti gitu loh. Kayak kena pelet dong. Makanya kita coba untuk cari jalan yang lain. Kalau dengan jalan yang keras. Dia bakalan nolak. Dan dia bakalan kabur gitu loh. Iya. Coba cari jalan yang pelan. Yang lembut dia ngerti gitu. Maksudnya nanti takutnya dia makin nempel sama si Ramona. Kalau kita keras sama dia gitu loh. Akhirnya kita udah nyampe depan rumahnya Esther tuh geng. Tapi pada saat kita ngetok pintu rumahnya Esther. Ternyata yang buka pintu. Esther. Yang lain langsung disiapin aja. Kita langsung cabut. Tuh. Nantulang? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa tak? Ini Nantulang. Mamanya Esther. Oh mamanya Esther. Iya. Ada Esther gak Nantulang? Gak ada. Gak ada. Gak tau. Gak ada janji gak mau nama dia gitu loh. Iya dari tadi juga. Gak ada di sini. Emang gak ada. Kalau boleh tau paginya dari kamar Esther. Pagi kan? Dari pagi. Cuma telepon. Apa lagi yang kejadian sama dia. Sampai akhirnya dia membatalkan ketemuan lagi sama tim Fatah. Fatah langsung mencoba untuk menelepon. Tapi tetap gak diangkat. Fatah pun langsung mencoba untuk mencari-cari si Esther ini. Dan Fatah melihat kalau. Gigi. Gini. Gini. DPP-nya berubah. Gini. Mereka jadi bertiga sih. Lah bukannya ini mereka. Gak nih. Semalam bukan ini. DPP-nya dia bukan ini. DPP-nya. Semalam masih cacetan gue. Ini baru diganti sama dia. Iya. Pasti baru diganti. Nantulang gak gak? Ini dimana? Tempatnya. Oh yang di gunung sana. Jauh. Jauh dari sini. Oke. Tarabunga. Tarabunga itu daerah Baligia sana. Pokoknya nanti kita dari sini terus ke. Tanya aja orang Baligia pasti gak tau tau. Oh Tarabunga. Tarabunga ya. Oke yaudah kalau gitu. Oke. Kita langsung musuhin dia. Ya langsung jalan langsung ya. Nantulang. Tarabunga. Nantulang kita jagain nanturnya. Makasih Tanda. Ya udah gitu. Dari tempat tangan putus. Langsung menuju ke posisi itu. Dia pernah sampai disana. Gue bilang sama tim. Cari dia dimana. Sait. Sait. Monitor. Sait. Monitor. Oke yuk. Langsung nyebar dong. Ini kayaknya bukitnya luas banget deh. Oke. Kira-kira tim bisa menemukan mereka. Kita langsung diarahin ke posisi itu. Dan kita langsung lakukan pengintayan. Itu nyebar mereka bertiga disana. Kira-kira tim juga. Ini kasih so much juga. Oh iya. Kayak lagi aku mau ngejutin sang ulang tahun ya. Saya ngejvester. Makasih ya. Dia ulang tahun Tartar itu saudara lu ulang tahun ya hari ini ya Oh iya udah mau apa nih aku balik dulu ya Udah mau sore banget Balik duluan Iya aku balik duluan Oke, hati-hati ya Iya kayaknya bye Udah kelar masalahnya apa gimana sih Gimana sih gimana lagi sih remon Mereka udah baik-baikan aja tuh disana Tiurinya cabut tuh disitu tuh Sayang udah sore nih Pulang yuk Iya Aku yang nganter Udah dan ayuk Oh yuk Naik motor ya Oh iya Bentar sayang Aku mau nelfon nih Mau ngomong aku dulu ya Bentar ya Oke Fatar lu bisa arahin ke si cowoknya itu gak Ntar itu dia teleponin nama siapa Halo Halo Kamu udah di ujung jalan ya Kamu tunggu aku si Gitu ya Aku njemput kamu Oke Tapi ini kayaknya bukan nelfon nama nyokapnya Masa pake kamu-kamu Ah nama nyokapnya Aduh Gimana nih Maaf ya sayang Nama aku nelfon Minta jemput Minta jemput Di rumah nantulang Di mana Dulu sore banget ya Kamu gak apa-apa kan Maaf ya Ya udah gak apa-apa Terus kamu gimana pun Biar gampang kan Biar gampang kan ntar bisa telepon driver Mas ya Amat ya Amat ya Amat ya Ya Oke Syed monitor Syed Syed monitor Syed Oke gak lu bisa ikutin si target cowoknya itu gak Syed Gua curiga nih disini geng Gua Gigi dan juga Fatal langsung nyamperin si Esther disitu Dan kita langsung nanya sama Esther Gua ada kali Bantu Syed Bantu Syed disitu Loh Enggak harus kita yang nanya Kan lu kan tadi janjian sama kita dari kemarin Lu kenapa udah ada disini Ya Jadi tuh Gini Ternyata selama ini kita cuma salah paham doang Ternyata selama ini yang dia ngilang 2 minggu tuh Cuma mau ngerjain buat aku ulang tahun Siapa rencana Jadi kamu emang ulang tahun dari ini Iya Jadi aku dikasih bunga Tapi tadi kenapa lu gak mau nungguin kita dulu gitu Kenapa harus jalan sentirian Ya kita udah sepakat Seenggaknya kamu bilang semalem ngabarin gitu Ya yaudahlah Selagian kan udah baikan juga sama dia Terus yaudahlah aku udah lagi seneng banget nih Aku bilang sama dia yaudah selamat Selamat ulang tahun Dan selamat buat kebahagiaanku Tapi disini ya kita liat kalo si Ramon ini kayaknya ada sesuatu yang dia sembunyiin Dan kita bilang sama dia kalo Ya gini gini ini sorry ini sorry banget Pada saat tadi dia nelpon gitu lah Sebelumnya dia bilang sama lu kalo dia mau nelpon nyokapnya dia Tapi pada saat kita menyadap pembicaraan dia di telepon tadi Sepertinya dia gak ngobrol sama orang duanya Dia lagi nunggu seseorang dan mau datang temen temen sama seseorang Masih sih orang dia bilang sama ibunya ya orang Abang gak Abang gak mu Abang yakin itu bukan Abang yakin itu bukan omannya Udah lah jangan bertuah sangka buruk terus ya sama dia Aku tuh lagi seneng Jadi kalian tuh jangan ganggu Aku yang bener-bener lagi seneng ini Gak yaudah Ya lagi dia cuma Kita cuma salah paham aja sama dia Ini aku tuh denger lihat nih Remon ini ngejemput tiur nih di pinggir jalan